Halo semuanya, kembali lagi di JodyMotovlog HD Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja Di video kali ini, gue mau bikin sebuah video tentang berita motor lagi Karena sudah lebih satu bulan lebih lah ya Gue udah gak bikin tentang video berita motor Dan disini gue punya kabar-kabar terkini mengenai motor-motor baru nih Yang lagi apa istilahnya, entah itu isu rumor yang lagi hot-hotnya Bahkan yang memang sudah mau launching nih sebentar lagi Nah disini gue udah dapet 5 kabar motor terbaru Dan ini menurut gue lumayan menarik Nah oke, langsung aja kita mulai Tapi sebelum kita mulai videonya, gue pengen ngasih tau Baju yang gue pake ini, yaitu adalah baju HD Supply Model yang baju pink, sudah tersedia Jika kalian pengen order, silahkan order aja, link ada di deskripsi Oke, langsung aja kita mulai dari berita pertama Yaitu adalah jatuh kepada motor dari pabrikan Jerman Yaitu BMW, kebetulan motor BMW itu Sebenernya bukan motor baru ya Tapi kayak kalian pasti tau dong Produk dari BMW yang seri G310R Itu kan bentuknya seperti ini Dia itu adalah model naked Dan BMW sama TVS itu Kalau gak salah mereka kerjasama membuat sebuah produk Untuk CC yang kecil ya Untuk segmennya 300 CC Terus akhirnya menghasilkan 2 motor Yaitu adalah G310R sama APACE 310RR Kalau gak salah, pokoknya itu BMW versi nakednya Sedangkan APACE versi fairingnya Nah, kayak gini gitu kan motornya Nah, ternyata BMW ternyata bikin juga versi fairingnya Yaitu namanya jadi G310RR Jadi R-nya ditambah 1 Yang kalau misalnya R-nya 1 itu model naked Tapi kalau yang double R itu model fairing Nah, kalian bisa lihat gambarnya disini Jadi seperti itu ya gambarnya Apa namanya, modelnya itu memang Mirip banget kayak S1000RR yang model year 2015-2018 Karena dia modelnya mirip-mirip Terutama mukanya Cuman bedanya bagian lampu depannya itu dia tidak pijak Terus mirip-mirip juga sih Sebenarnya tanky-nya itu kayak APACE gitu ya menurut gue ya Ini modelnya mirip kayak APACE Terus untuk bagian fairingnya Bener-bener DNA S1000RR banget Kenal potnya itu model Undertale Terus haggernya juga gede banget Dan ini kayaknya body-body semuanya itu full carbon Dan kita bisa lihat disitu Modelnya itu menggunakan sasis tralis Bukan perimeter sasisnya Suspensi otomatis upset down Dan disini modelnya Undertale ya Keren juga sih, gagah sih Terus model tank-nya juga under yoke Dan disini kita bisa lihat Kalau memang modelnya itu resi banget ya Nah, cuman masalahnya Kubikasinya itu mesinnya itu seperti apa Apakah sama kayak G310R atau gimana Nah, ini ternyata sama juga Mesinnya itu bener-bener nyomot dari G310R Cuman mungkin disetting ulang Entah itu nanti power sama torsinya jadi beda Cuman ini gak tau ya Apakah ini bentuk produk nasalnya Atau ini versi balapnya Kita juga belum tau Mungkin nanti akan lebih jelas lagi Ketika nanti EICMA atau Intermod International Motor Show 2018 Muncul bentar lagi Karena kalau gak salah sih di awal November Mungkin debutnya tuh disitu Cuman sudah diperkenalkan dari sekarang Jadi memang nanti sepertinya untuk Kelas 300cc Lawannya juga jadi makin banyak Ada Ninja Ada CBR Jadi WSS ini WSS 300 akan jauh lebih ramai Karena motor dari pabrikan yang lainnya tuh Jadi lama-lama tuh makin Apa namanya Ikut serta dalam balapan WSS 300 Dan ya ini Kita tunggu aja deh kabarnya Nanti mengenai S1000RR Mini lah istilahnya Cuman gue bingung Kenapa namanya gay gitu ya Mungkin dari segi publikasi mesinnya Dan segala macem Coba kalau namanya S310RR Itu menurut gue jauh lebih keren sih Menurut gue ya Itu berita pertama Terus berita kedua Masih dari pabrikan BMW lagi Pabrikan dari Jerman Yaitu Kalau tadi itu adalah versi AD-nya Nah sekarang ini versi kakaknya Yaitu S1000RR tahun 2019 Karena seperti yang kita tahu Sepertinya Untuk tahun depan S1000RR ini akan mengeluarkan model Sepertinya sih major change ya Jadi luar dalam beda Dan gambarnya seperti ini Jadi ini adalah foto spy shot Yang pernah di spy shot oleh MCN Dan disitu terlihat jelas Untuk DNA S1000RR nya juga agresif iya Cuman kayak sedikit lebih futuristik iya Cuman yang gue liat Dari lampunya itu S1000RR kan dia identik dengan Lampu kanan kiri Yang beda gitu kan Yang satu picek yang satu normal Nah ini kayaknya sama-sama Normal nih bentuknya Tapi gak tau bentuk lampunya Nanti apakah sama atau beda Kita liat aja nanti Tapi yang jelas Untuk model S1000RR yang terbaru ini Sand jadi ada di spion Ya bukan di body fairing lagi Masih ada air scoopnya Terus dari samping juga Bener-bener kayak gagah gitu Mesinnya gede banget Nah yang menariknya itu adalah Bagian buntutnya Buntutnya tuh jadi lebih minimalis Ketimbang versi sebelumnya Dan yang pasti Bentuk stop lampnya juga jadi berubah Padbornya jadi minimalis Lalu disini kita bisa lihat Bahwa swingarmnya juga jadi beda Nah disini bisa kita lihat Dan apa namanya Dari segi mesin gitu ya Terus ada Apa namanya 1000cc Terus powernya pasti akan jauh lebih Dari 200 horsepower Dan yang pastinya Akan berkompetisi di WSBK ya World Superbike Nanti ketemunya Panigale ZX10R CBR1000 Dan teman-temannya Dan yang pastinya sih ini Gue yakin semuanya Elektronik lah Terus dari segi Mesin Dari segi handling Semuanya mungkin Gue rasa Ada peningkatan juga Ada Yang di improve Segala macemnya Jadi ya kita tunggu aja Untuk kabar SCBURR Terbaru ini Tinggal kita tunggu aja Apa aja nih Kelebihannya yang dia punya Nanti untuk tahun 2019 Nah Yang ketiga itu adalah Jatuh kepada motor Dari pabrikan Honda Nah Honda ini motor apa Yaitu adalah CBR1000RR Yang terbaru Yang barunya tuh Dari mana ya Soalnya masalahnya itu CBR1000 Yang Fireblade terbaru Model sekarang ini Ya kan ada yang versi standar SP1 sama SP2 Mau dibikin lagi nih Versi terbarunya Cuman yang membedakan Sama yang Fireblade yang sekarang Sama yang nanti baru Itu adalah dari segi mesinnya Rumornya sih Akan menggunakan mesin V4 Karena sepertinya Untuk superbike sekarang Lama-lama tuh V4 akan menjadi Sebuah hal yang penting Dalam standarisasi Spesifikasi motor superbike Untuk ke depannya Karena seperti yang kita tau Berarti kan Mesin V4 itu Awalnya dari Aprilia Aprilia RS V4 Sama yang kedua Panigale juga Udah menggunakan mesin V4 Nah sekarang Honda juga pengen Sepertinya ikutan Menggunakan mesin V4 Tapi gak tau nih Apakah dengan menggunakan Nama CBR Atau nama RVF Atau yang lain Nah Seperti apa nih Rendernya seperti ini Jadi memang mirip banget Desain DNA Fireblade nya Terutama yang model SP1 atau SP2 ya Cuman bedanya tuh Dari segi fairing Jadi lebih agresif Kayak lebih bengkak gitu loh Muka Sama bagian bodinya Apa namanya Overall sih Dari renderan Dari bagian Bodi tengah ke belakang Menurut gue sama aja Cuman di bagian mukanya aja Yang lebih agresif Dan sedikit kayak ada model Winglet Winglet ya kayak gitu deh Dan yang jelas spesifikasinya Menurut gue akan menjadi Salah satu motor terganas Yang Honda punya sih Menurut gue ya Jadi CBR dengan mesin V4 Ya why not gitu Ya tinggal kita tunggu aja Apakah nanti di Eikma 2019 ini Akan debutnya disono Atau memang masih Kedar rumor Pokoknya kita tunggu aja Untuk 2019 Kayak gitu Terus yang keempat Nah ini Menurut gue Berita motor yang keempat ini Menurut gue Cukup menarik Kenapa ya Karena belakangan terakhir Gue mendengar kabar bahwa Dari pabrikan Italia Alias Ducati Jadi Doi pengen Kayak ikut main juga Di segmen 300cc Terutama di WS300nya Karena so far kan WS300nya yang dominan Masih CBR Ninja Sama Yamaha ya Ada Yamaha juga R3 Sama KTM nih Empat ini Terus tadi kan kita udah Ngasih tau ke kalian Kalau BMW juga Ngeluarin G310RR Segmen 300cc nya Versi fairing dari BMW Nah ternyata Ducati juga rumornya itu Pengen ikutan juga gitu Di pasar 300cc Entry level gini ya Untuk segmen 300cc nya ini Mengeluarkan motor Panigale Dengan publikasi 353 Jadi mungkin namanya Panigale 353 Nah rumor renderannya Seperti ini Ini gue nemu aja sih Dari kayak berita-berita MCN segala macem gitu Menarik sih Kalau misalnya kayak Ducati Sekelas Ducati gitu Main mode Apa ya segmen Mochil 300cc Pada dasarnya itu kayak Untuk pabrikan Italia Aprilia sih main Mochil Ducati sama yang Viagusta tuh Mereka tuh gak bermain Di segmen Mochil Mereka bermainnya tuh Di middle CC Kayak 600cc keatas lah Kayak gitu Mereka mainnya disitu Sedangkan sekarang nih Sepertinya Ducati akan Main di segmen 300cc Dan ya kita tunggu aja sih Kabar selanjutnya Seperti apa Apakah nanti juga Debut di Eikmah 2018 Atau gimana Pokoknya kita tunggu aja Yang jelas Kalaupun nanti ini Misalnya Panigale yang luarin Segmen Mochil Wah Wah gila sih Keren sih Publikasi CC nya itu Antara dia 1 silinder Atau 2 silinder sih Dan yang pasti Menarik sih Menarik sih Apalagi kalau misalnya Desainnya itu Bener-bener DNA Panigale banget Top Oke kita tunggu aja nih Panigale 353 Nah ini Kita akhirnya sampai juga Di kabar berita motor terakhir Yaitu dari pabrikan Garputala Aka Yamaha Nah kenapa gue pengen Ngebahas motor ini Itu adalah Menurut gue ini motor ini Menarik Kenapa menarik Karena pertama Ya motor ini Dibuat hanya untuk Buat gaya-gayaan Satu kedua Segmennya tuh CC nya kecil juga Mungkin kalian udah Familiar dengan Apa namanya Clue yang tadi gue bilang Yaitu adalah Sabre 150 yang baru Atau mungkin Bisa kita bilang MT15 yang baru Gambarnya seperti ini nih Nah Yang kita lihat ini adalah Gambar spy shot Sabre yang baru nih Ceritanya Kalau misalnya di Thailand Kan namanya bukan Sabre Namanya Mslash Mslash 150 Sedangkan kalau di Indonesia Sabre Dan motor ini tuh Setau gue memang Disandingkan untuk melawan CB150R Dari Honda ya Yang Neo Sport Cafe Yang gambar seperti ini Ya kalian bisa lihat aja sih DNA nya sih Empty banget ya MT09 banget Sama MT10 banget Soalnya bener-bener Garang Bentuk bodinya Segala macemnya Terus dari segi headlamp Juga mirip-mirip Kayak MT09 Rumornya Kayak model transformer Kayak gitu Dan Motor ini memang Didesain Khusus untuk Kayak apa ya Buat lifestyle sih Bukan buat kayak Kendaran sehari-hari Atau gimana ya Karena memang pada dasarnya Part-part Yang terbenam di motor Kayak begini nih Contoh ya Apa model kayak Sabre Atau CB150 Neo Sport Cafe gitu ya Basic nya tuh Memang part yang Premium gitu Kayak suspensi upset down Terus kalau di CB tuh Dia remnya sudah Model radial Terus modelnya tuh Kayak Waduh keren banget Gagah gitu loh istilahnya Cuman Segmen entry level ya Segmen mocil gitu Dan menurut gue Kenapa mocil? Karena biar bisa Dijangkau banyak orang Gue pengen punya motor bagus Tapi dengan tampilan yang Kayak moge gitu Nah adanya ya itu CB150 yang Neo Sport Cafe Kalau di versi Eropa sih Bukan 150 ya Tapi 125 Nah sedangkan kalau di Dari Yamaha ada Si Sabre M Slash Atau nanti namanya Berubah menjadi MT15 Rumornya sih di Indonesia Juga bentar lagi Akan launching Entah itu bulan Tahun Akhir tahun ini Atau tahun depan Kita tunggu aja Mungkin berbarangan Sama Yamaha R25 yang baru Who knows Gitu kan Jadi ya itu aja sih Kabar berita motor terkini Yang menurut gue Menarik untuk Gue sampaikan ke kalian Jadi ya paling segitu aja sih Untuk kabar berita motor Episode kali ini Semoga ada informasi Yang bisa didapat Dan mungkin Kalau misalnya kalian Teman-teman motor Punya info terbaru Tentang motor baru Atau apapun Kalian bisa sharing juga Di kolom komentar di bawah Nanti siapa tau Nanti gue kulik-kulik informasinya Eh ternyata bener Eh ternyata begini Gitu kan Nanti gue bahas di video berikutnya Tentang berita motor Kali ini Dan yaudah Paling segitu aja gue akhirin Kalau misalnya kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Peace